Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar persiapan ujian sekolah dan asesmen nasional jenjang pendidikan dasar tahun 2022. Pada hari ini, hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Saya Nina Sofiana, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim pada tahun 2019 meluncurkan kebijakan pendidikan nasional Merdeka Belajar episode 1. Salah satu dari poin kebijakan tersebut adalah penghapusan ujian sekolah berstandar nasional yang lebih dikenal dengan nama USBN yang diganti dengan ujian sekolah. Dalam pelaksanaan ujian sekolah ini, sekolah memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan ujian untuk menilai kompetensi siswa. Ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portfolio dan penugasan. Misalnya dalam bentuk tugas kompok, karya tulis, dan sebagainya. Pelaksanaan ujian sekolah ini pun diperkuat dengan penerbitan beberapa peraturan antara lain. Pertama, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020, tentang kebijakan Merdeka Belajar dalam penentuan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada ajaran 2020-2021. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020, tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020, tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus DCI atau dikenal dengan COVID-19. Ketiga payung hukum tersebut, esensinya terkait hasil belajar siswa. Sejatinya, guru dan pendidiklah yang paling memahami sejauh mana perkembangan hasil belajar para peserta didiknya dan penilaian seperti apa yang perlu diberikan dalam upaya untuk mengukur kompetensi mereka di materi atau tema tertentu. Sehingga guru dapat fleksibel dan inovatif dalam menentukan alat evaluasi hasil belajar di masa pandemi COVID-19 ini. evaluasi hasil belajar hanya semata-mata bukan untuk kenaikan kelas saja, tetapi dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan menguatkan pendidikan kecahkapan hidup serta tidak perlu untuk mengukur capaian ketuntasan kurikulum secara menyeluruh. Namun, saat ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait ujian nasional dan asesmen nasional. Sehingga masih perlu penguatan pemahaman terhadap konsep kebijakan asesmen ke depan serta pemanfaatan hasilnya nanti. Direkturat Sekolah Dasar Dicek Paut Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemdik Butristek salah satu institusi pendidikan yang mengawal kemajuan pendidikan sekolah dasar memiliki fungsi dan fasilitas dan membimbing teknis untuk mensosialisasi dan mengedukasi para pemangku kepentingan pendidikan tentang mekanisme pelaksanaan ujian asesmen nasional yang sejalan dengan peraturan yang berlaku dan kebijakan merdeka belajar. Sehubungan dengan hal tersebut, Direkturat Sekolah Dasar perlu menyelenggarakan webinar dengan tema Persiapan Ujian dan Asesmen Nasional Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022. Kegiapan pada pagi hari ini juga akan dibuka dengan kata sambutan dari Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendik Butristek. Dan juga telah hadir dua orang pembicara kita yang luar biasa dan menginspirasi yaitu Ibu Ami Sayeki SHMH selaku subkoordinator fungsi hukum dan advokasi SESDICEN, PAUD, DIGDAS, dan DIGMAN. Yang kedua yaitu Ibu Dr. Rahmawati STMED selaku koordinator substansi analisis dan pemanfaatan hasil penilaian pusat asesmen pendidikan. Untuk memulai diskusi hari ini mari kita simak bersama sambutan Direktur Sekolah Dasar Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD. Kepada Ibu Direktur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat kami khususnya dan kawan-kawan panitia pada umumnya karena bisa bergabung di ruang virtual ini berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, kawan-kawan guru, kawan-kawan kepala sekolah, tenaga pendidik di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan tentunya juga para orang tua mungkin ya yang sudah juga bergabung pada kesempatan ini. Kawan-kawan dari pengawas sekolah, organisasi-organisasi pendidikan, penglihat pendidikan, kawan-kawan media yang luar biasa yang tentunya ini sangat membahagiakan bagi kami betapa keingin tahuan Bapak Ibu terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan tentunya ini dalam upaya mempersiapkan anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar Pancasila, pelajar-pelajar masa depan yang tentunya memiliki karakter baik, memiliki kompetensi akademik yang baik yang sedang kita ikhtiarkan. Terima kasih juga khususnya kepada kawan-kawan saya ini para narasumber yang alhamdulillah juga sudah bergabung di ruang virtual, wanita semua, perempuan semua, Mbak Nina juga kita perempuan ya Mbak Nina, Alhamdulillah saya bangga sekali berada di tengah-tengah narasumber yang cantik-cantik, ada Ibu Anissa Yakti, ada Ibu Rahmawati yang tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Nina, beliau adalah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Secara spesifik nanti mungkin akan diperkenalkan lagi oleh Ibu Nina Sofiana. Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang sangat saya banggakan. Saya tentunya berdoa untuk Bapak Ibu semua, pejuang-pejuang pendidikan di garda terdepan, yang sedang mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara bertahap dari waktu ke waktu. Bapak dan Ibu sekalian kembali ke era Merdeka Belajar. Bapak Ibu masih ingat beberapa waktu lalu Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Di era digital ini tentunya kita selalu mengupayakan transformasi layanan pendidikan dengan menggunakan kemajuan teknologi digital. Tentunya kami melalui berbagai platform hadir di antara Bapak dan Ibu sekalian membersamai Satuan Pendidikan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, kehadiran kawan-kawan narasumber, panitia menyiapkan webinar kali ini tentunya merespon dari keingin tahuan Satuan Pendidikan, Warga Sekolah, Para Orang Tua, dampak dari Merdeka Belajar terhadap ujian sekolah maupun asesmen nasional. Sebagaimana judul webinar hari ini persiapan ujian sekolah dan asesmen nasional jenjang pendidikan khususnya sekolah dasar. Untuk sekolah dasar, kita tidak lagi ada ujian nasional atau ujian sekolah berstandar nasional. Yang semenjak 2020 ya, kita sudah diadakan dan kita 2021 kemarin telah melaksanakan asesmen nasional. Alhamdulillah, terima kasih banyak apresiasi kepada seluruh Satuan Pendidikan, kawan-kawan dinas pendidikan kabupaten kota yang telah selesai menyelenggarakan, mengikuti agenda asesmen nasional. Namun, ternyata hasil asesmen nasional ini yang akan dijadikan sebagai profil, bagian dari profil pendidikan, baik Satuan Pendidikan maupun Pemerintah Daerah, tentunya masih diperlukan kelengkapan data dari pelaksanaan asesmen nasional. Sekali lagi apresiasi sekolah dasar, Alhamdulillah, di tengah keterbatasan, di tengah kemampuan menggunakan fasilitas TIK untuk melaksanakan AN. Ketidakberdayaan karena harus menyediakan fasilitas, karena alasan masalah demografi belum memiliki, namun luar biasa. Semangat dan peran kawan-kawan guru di bawah Koordinasi Dinas Pendidikan, juga kawan-kawan UPT, Kementerian Pendidikan yang selalu bergotong royong mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional. Namun masih ada Satuan Pendidikan yang belum bisa mengikuti asesmen nasional karena berbagai alasan. Nah, pada kesempatan ini nanti Narasumber juga akan menyampaikan seperti apa sekolah yang belum melaksanakan asesmen nasional dan bagaimana kita dapat mengikuti susulannya, walaupun tadi di awal sudah ada video singkat yang menjelaskan bagaimana kita bisa mengikuti susulan asesmen nasional. Hasil asesmen nasional ini menjadi bagian dari rapor pendidikan yang dalam waktu dekat akan disampaikan oleh Mas Menteri dan tentunya ini yang menjadi pertanggung jawaban kita kepada Satuan Pendidikan terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. melalui rapor pendidikan nanti akan terpotret seperti apa? Potret kualitas pendidikan di sekolah, di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi. Nanti kita akan mengetahui kelemahan-kelemahannya di mana, apa yang harus kita perbaiki dan bagaimana memperbaikinya. Tentunya kita juga bisa mengakses dana BOS misalnya untuk perbaikan kualitas pendidikan di sekolah. Namun sebelumnya harus dilakukan perencanaan pendidikan melalui RKAS di Satuan Pendidikan yang kita sebut itu sebagai perencanaan berbasis data. Data tersebut akan Bapak Ibu peroleh dari rapor pendidikan. Untuk itu Satuan Pendidikan yang belum sempat mengikuti asesmen nasional tahun 2021 kami mohon untuk mengikuti AN Susulan yang akan digelar di bulan Maret ini. Nanti Ibu Wati akan menyampaikan bagaimana pelaksanaannya dan apa yang harus Bapak Ibu di Satuan Pendidikan persiapkan. Kemudian juga Bapak dan Ibu kami sampaikan, selain peserta didik kelas 5 sekolah dasar mengikuti asesmen nasional untuk asesmen literasi dan numerasi, maka kami mohon juga Bapak dan Ibu guru juga mengikuti terhadap survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dari data yang kami miliki masih cukup banyak, masih kurang lebih 10% jumlah SD yang belum mengikuti survei lingkungan belajar. Ini harus Bapak Ibu isi, Bapak Ibu ikuti survei lingkungan belajar. Masih 10%. 10% dari kurang lebih 149 ribu Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Jadi kira-kira masih berapa tuh Mbak Nina? Nah, masih 14 ribu ya Mbak Nina ya. Sekolah yang belum mengisi data survei lingkungan belajar. Kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu, Kepala Sekolah, kawan-kawan guru yang belum mengisi survei lingkungan belajar untuk segera mengisinya. Caranya bagaimana? Tadi di video pembuka juga sudah ada caranya, dan nanti secara spesifik Ibu Wati dan Ibu Ani juga akan menjelaskan bagaimana cara mengikuti survei lingkungan belajar. Mengapa? Karena data ini penting. Rapat pendidikan Bapak dan Ibu di sekolah maupun di pemerintah daerah nanti tidak akan sempurna kalau sekolah belum mengisi kewajiban dari rangkaian asesmen nasional yang sudah kami persiapkan. Nah, itu terkait asesmen nasional Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon sekali lagi, mohon bantuan kawan-kawan dinas pendidikan, kabupaten kota, dan kawan-kawan UBT untuk mendorong, memantau, memfasilitasi, membantu Satuan Pendidikan segera menuntaskan kewajibannya dalam mengikuti asesmen nasional. Walaupun AN ini bukan UN, tapi AN ini merupakan modal bagi kita semua. Modal bagi Satuan Pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah. Modal bagi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang harus diperbaiki melalui perencanaan berbasis data. Dan hasil AN ini merupakan data kita untuk bisa meningkat ke tahap selanjutnya. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga merespon terhadap beragam dari banyaknya pertanyaan tentang ujian sekolah. Lalu, bagaimana ujian sekolah dasar penjelang kenaikan kelas ini? Tentunya, kita masih mengacu pada peraturan yang ada sebelumnya. Di mana ujian sekolah juga nanti merupakan otoritas Satuan Pendidikan untuk memfasilitasi peserta didik menikuti ujian sekolah. Nah, bagaimana teknisnya, bagaimana strateginya? Di sini juga sudah hadir Ibu Anisayati yang sesuai dengan kebijakan telah diatur berbagai aturan melaksanakan ujian sekolah. Kami harap Bapak dan Ibu, kawan-kawan guru khususnya, tetap semangat mempersamai anak-anak didik kita, tetap semangat meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari meningkatkan diri sendiri, bahkan Mas Menteri beberapa waktu lalu juga sudah melonsing tentang adanya platform pembelajaran. Bapak, Ibu, Guru dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk guru mengajar, guru belajar, maupun guru berbagi. Manfaatkan platform rumah belajar yang begitu banyak fasilitas, kawan-kawan guru untuk meningkatkan kompetensinya, mendorong kualitas kegiatan belajar-mengajar di Satuan Pendidikan lebih baik dari waktu ke waktu. Itu Bapak dan Ibu sekalian, dua agenda penting melalui webinar ini dan ikuti terus webinar-webinar yang kami siapkan untuk menjawab berbagai persoalan lapangan. Dan tentunya ini sebagai upaya kita semua, baik Satuan Pendidikan, orang tua, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat berupaya dari waktu ke waktu meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi Bapak-Ibu sekali lagi, perhatikan betul agenda webinar kali ini agar kita bisa mempersiapkan kualitas pendidikan lebih baik. Karena hasil AN merupakan data terpenting untuk Satuan Pendidikan maupun pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan pendidikan ke depan. Mungkin itu Mbak Nina yang bisa saya sampaikan dan terakhir saya akan akhiri dengan pantun. Merdeka belajar adalah kebijakan. Kebijakan transformasi melahirkan pelajar Pancasil. Mari kita tetap semangat majukan pendidikan. Insya Allah menjadi ladang pahala. Burung Cenrawasi dari Irian, terima kasih cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Nina. Sehat terus, semangat terus. Bapak-Ibu peserta webinar semuanya. Semoga kita dapat serentak bergerak memajukan pendidikan Indonesia. Wabillahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berwebinar. Saya kembalikan ke Mbak Nina Sofiana sebagai pemandu ajar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Direktur atas sambutannya sekadus membuka acara webinar pagi ini. Saksikan acara inti dari webinar Persiapan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022. Sudah hadir bersama-sama dengan kita pembicara yang akan membagikan paparannya serta informasi tentang Ujian Sekolah dan Asesmen pada kita semua. Nah, saya akan menyapa dulu narasumber kita. Yang pertama, Ibu Ani Sayyikti, SHMH yang sudah hadir bersama kita semua. Assalamualaikum. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Ani. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Nina. Selamat pagi Ibu Direktur. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia pada pagi siang hari ini. Sudah siap ya Ibu untuk paparannya? Insya Allah siap. Terima kasih Ibu Ani. Beliau adalah sebagai koordinator fungsi hukum dan advokasi sesdikian PAUT Dikdas dan Dikman. Selanjutnya, kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Rahmawati ST MED. Beliau adalah koordinator substansi analisis dan pemanfaatan hasil penilaian Pusat Asesmen Pendidikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Nina. Terdengar ya suara saya ya Ibu ya? Terdengar Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Sehat. Insya Allah sehat semua ya. Amin. Terima kasih. Dan saya juga menyapa sahabat sekolah dasar yang menyaksikan webinar ini dalam kanal Youtube Direkturat Sekolah Dasar melalui DPSD TV dan Facebook Sekolah Dasar. Selamat pagi dan tetap semangat mengikuti webinar ini. Baik, sahabat sekolah dasar, mari kita simak tayangan video berikut ini. Halo sahabat sekolah dasar, berdasarkan surat dan standar kurikulum dan asesmen pendidikan nomor 1178-H-PG-0002-2022-5 Maret 2022 Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan AN atau yang sudah melaksanakan AN namun data belum lengkap, harap segera melengkapi data dengan ketentuan berikutnya. 1. Kelingkapan data hasil AN peserta didik diperoleh dengan mengikuti AN susulan pada tanggal 21 hingga 24 Maret 2022. Bagi datar satuan pendidikan yang belum melaksanakan AN dan yang sudah melaksanakan namun data belum lengkap, dapat diakses melalui laman ANBK di www.anbk.canditbud.go.id. Satuan pendidikan yang akan mengikuti AN susulan diwajibkan untuk memiliki mode pelaksanaan dan mengotorsesi pada laman ANBK mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022. Satuan Pendidikan yang tidak memiliki mode pelaksanaan dianggap mengurutkan diri sebagai peserta AN susulan. Prosedur pelaksanaan AN susulan mengacu pada POS dan Jurnis tahun 2021. Selanjutnya, untuk ijadwa gladi bersih dan pelaksanaan ANBK terlampir. Kedua, kelengkapan data berupa respon dari Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik diperoleh dengan mengisi instrumen survei lingkungan belajar melalui laman www.surveilingkunganbelajar.canditbud.go.id. Untuk kelengkapan data satuan pendidikan dapat dilihat pada laman www.dashboardslb.canditbud.go.id. Selanjutnya, untuk pengisian dapat dilakukan mulai tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2022. Dan berikut ini adalah jadwal pelaksanaan untuk AN susulan tahun 2022. Unduh suratnya sekarang juga di laman www.dashboardslb.canditbud.go.id. Sekarang kita saksikan bersama-sama presentasi dari narasumber kita yang masing-masing nanti pembicara diberikan waktu kurang lebih 30 menit. Kemudian setelah selesai, baru kita simak masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk paparan sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ani Sayekti, SHMA dengan materi yang akan disampaikan adalah Kebijakan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional Tahun 2022. Kepada Ibu Ani, kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih Ibu Nina Sofiana. Terima kasih Ibu Direktur. Selamat pagi Bapak-Ibu, beserta webinar persiapan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2022. Baiklah Bapak-Ibu semua, semoga Bapak-Ibu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama di webinar ini dari pagi sampai siang hari ini nanti. Baiklah, mohon untuk di-share skrip paparannya. Baik, Bapak-Ibu peserta webinar, perkenalkan saya Ani Sayekti akan memaparkan mengenai Kebijakan Ujian Sekolah dan Asesmen Nasional Tahun 2022 tentang bagaimana pelaksananya menurut regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua yang saya dengar di sini, dihadiri oleh para guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun dari unsur masyarakat. Baiklah, kita mulai paparannya. Jadi yang akan saya bahas di sini mengenai latar belakang, kebijakan itu ada, terus mengenai evaluasi sistem pendidikan dan bagaimana kebijakan asesmen nasional 2022 dan kebijakan terbaru tentang ujian sekolah di tahun 2022 serta diakhiri dengan simpulan. Jadi Bapak-Ibu, latar belakang adanya kebijakan tentang penyadaan UN itu dimulai dengan adanya kebijakan peran pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat di tahun 2021. Maka, Ibu Tristek melakukan langkah-langkah responsif untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir batin bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dengan menerbitkan SE nomor 1 tahun 2021 yang diantaranya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ujian nasional atau yang kita kenal dengan UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Yang kedua, UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peserta didik dinantakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah A, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kemudian, dengan penerbitan SE nomor 1 tahun 2021 itu maka UN sebagai bentuk evaluasi sistem pendidikan ditiadakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan perintah dengan menerbitkan PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang menyebutkan bahwa evaluasi sistem pendidikan dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah asesmen nasional atau yang Bapak-Ibu kenal dengan AN. Yang kedua, dengan analisis data satuan pendidikan. Pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Yang hal ini tertuang di dalam pasal 46 ayat 3 PP nomor 57 tahun 2021 mengenai standar nasional pendidikan. Selanjutnya, di dalam pasal 46, 48, dan 49 dalam PP standar nasional pendidikan tersebut kita mengenal ada evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh tiga unsur yaitu oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah, ataupun lembaga mandiri. Yang pertama, yang dilakukan oleh pemerintah pusat evaluasi ini sebagai dasar bagi menteri untuk menetapkan profil pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk yang pertama, peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua adalah untuk penetapan rapor pendidikan. Kemudian, yang dilakukan oleh PEMDA yaitu untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Yang ketiga, dilakukan oleh lembaga mandiri untuk mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Selanjutnya, kebijakan asesional nasional tahun 2022 yang tertuang di dalam pasal 44 dan pasal 6 dari PP tersebut, yaitu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua adalah pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Dalam hal ini, untuk dijen PAUD Dasmen itu ada di pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah merupakan evaluasi yang dilakukan oleh menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh A. Satuan Pendidikan B. Program Pendidikan Kesetaraan atau paket-paket Yang C. Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah kemudian yang D. Oleh pemerintah daerah. Kemudian, hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan profil pendidikan di daerah dan merupakan profil pendidikan nasional secara agregat. Profil pendidikan yang kita ketahui di sini adalah laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini serta untuk penetapan rapor pendidikan. Kemudian, kita beranjak kebijakan ujian sekolah di tahun 2022 seperti yang di tahun sebelumnya, 2021, di saat jeda waktu 2021 sebelum muncul PP Standar Nasional Pendidikan ini kemudian sudah menerbitkan SE nomor 1 tahun 2021 itu sebagai jeda atau jembatan terhadap aturan mengenai penyediaan UN dan ujian sekolah. Untuk tahun ini, kita sudah mengacu kepada PP tentang Standar Nasional Pendidikan yang ada di pasal 48 ayat 1, 2, dan 3, yaitu yang pertama evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan terhadap A. Pendidikan anak usia dini dan B. Pendidikan dasar dan menengah yang kedua, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang ketiga, evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah Jadi, bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh PEMDA itu dalam bentuk ujian sekolah oleh satuan pendidikan Jadi, di sini, di dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penjelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan ujian nasional akan tetapi pasal-pasal yang mengenai ujian nasional itu sudah tidak berlaku kita masih, apa namanya, memperlakukan mengenai ujian sekolah di sini masih tetap hidup pasal-pasalnya yaitu ujian sekolah adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran Sedangkan bentuk ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan berupa A. Portofolio B. Penugasan C. Tes tertulis dan atau D. Bentuk kegiatan lain yang ditetapkan satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan Jadi, yang tertuang di dalam SE tahun 2021 itu adalah mengambil dari Permendiput 43 tahun 2019 Dan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan Dan selanjutnya, untuk ujian sekolah itu kita lihat dalam Permendiput 43 tahun 2019 itu ada ketentuannya siapa peserta ujian sekolah peserta ujian sekolah yaitu adalah peserta didik pada akhir jenjang dan persyaratannya adalah A. Telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang atau program paket kesetaraan dan B. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut Untuk kelulusan, bagi peserta didik jenjang SD yaitu peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan apabila A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik dan C. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Untuk kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan atau program pendidikan yang bersangkutan dan penyelesaian seluruh program pembelajaran dan penyelesaian seluruh program pembelajaran untuk peserta didik sekolah dasar atau madrasah ibtidaya atau sekolah dasar teologi kristen dan sekolah dasar luar biasa apabila telah menyelesaikan pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 Kemudian ada kewajiban bagi satuan pendidikan yang diwajibkan di dalam Menibut 43 tahun 2019 ini untuk menyampaikan nilai ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan nilai rapor kepada kementerian melalui data pokok pendidikan untuk kepentingan peningkatan dan pemberitaan mutu pendidikan ini adalah pesan bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah Jinjang SD dari materi yang saya bawakan ini saya simpulkan bahwa yang pertama penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem pendidikan dan yang kedua sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik merupakan kewanangan dan tugas pendidik yang ketiga peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telah akritis dan objektif demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya semoga bermanfaat untuk informasi bagi Bapak Ibu semua dalam langkah menjelang persiapan untuk pelaksanaan bagian sekolah dan asesmen nasional kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan maupun kekelapan dalam penyampaian materi ini kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekelapan dalam penyampaian materi ini nanti yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan lebih mendalam mengenai teknisnya terkait dengan AN maupun ujian sekolah oleh narasumber dari Pus Mendik Ibu Dr. Rahmawat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Ani paparanya sangat memberikan pencerahan sekali karena informasi terkait dengan ujian sekolah dan asesmen nasional jenjang pendidikan dasar ini sangat ditunggu-tunggu sekali oleh sahabat sekolah dasar hari sahabat sekolah dasar kita simak video berikut ini selamat menikmati 1. Kelengkapan data hasil AN Peset Adidik diperoleh dengan mengikuti AN susulan pada tanggal 21 hingga 24 Maret 2022 bagi data satuan pendidikan yang belum melaksanakan AN dan yang sudah melaksanakan namun tetap belum lengkap dapat diakses melalui laman ANBK di www.anbk.cambikbud.go.id satuan pendidikan yang akan mengikuti AN susulan diwajibkan untuk memilih mode pelaksanaan dan memotersesi pada laman ANBK mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 satuan pendidikan yang tidak memilih mode pelaksanaan dianggap mengurutkan diri sebagai peserta AN susulan prosedur pelaksanaan AN susulan mengacu pada POS dan Juknis tahun 2021 selanjutnya, untuk ijadua gradi bersih dan pelaksanaan ANBK terlampir kedua, kelengkapan data berupa respon dari kepala satuan pendidikan dan pendidik diperoleh dengan mengisi instrumen survei lingkungan belajar melalui laman www.surveilingkunganbelajar.cambikbud.go.id untuk kelengkapan data satuan pendidikan dapat dilihat pada laman www.dashboardslb.cambikbud.go.id selanjutnya, untuk pengisian dapat dilakukan mulai tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2022 dan berikut ini adalah jadwal pelaksanaan untuk AN susulan tahun 2022 unduh suratnya sekarang juga selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rahmawati SDMED dengan materi yang akan disampaikan yaitu refleksi pelaksanaan AN 2021 untuk persiapan 2022 kepada Ibu Rahmawati kami persilahkan terima kasih Ibu Nina selamat pagi Bapak Ibu semua Assalamualaikum Wr. Wb jadi sebelum sesi papangan saya sudah diputarkan kembali untuk kali yang ketiga mengenai verifikasi dan pendataan peserta, baik itu guru, kepala sekolah maupun murid AN 2021 yang datanya belum lengkap dan diberikan lagi kesempatan untuk pengerjaan kembali pengisian ulang sampai dengan 24 Maret 2022 jadi di pagi hari ini mungkin saya ingin lebih bercerita kepada Bapak Ibu semua secara narasi keseharian gitu ya kenapa kok kemendikbud kekeh banget istilah orang Sunda ya kekeh merekeh gitu udah dikerjakan masih kurang diminta menambahkan yang belum sama sekali ditawarkan kembali ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut kenapa sebenarnya mengapa itu menjadi sangat penting bukan hanya untuk kami tetapi terutama untuk Bapak Ibu semua di Satuan Pendidikan jadi refleksi pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 untuk persiapan 2022 mungkin kita akan ngobrol banyak mengenai apa sebenarnya yang diukur di Asesmen Nasional sehingga betul-betul dibutuhkan data respon yang memadai tidak hanya dari murid tapi dari guru dan juga dari kepala sekolah sekarang kita bisa dari ilustrasi ini jadi ini ilustrasi perumahan gitu ya Bapak Ibu bisa melihat yang ada di ilustrasi ini perumahan ini bentuk rumahnya persis sama warna catnya sama kemudian luas areanya perumah juga sama tetapi bukan hal yang aneh Bapak Ibu kalau kita membicarakan tentang suatu sistem pendidikan khususnya ini misalnya pendidikan rumah gitu ya pendidikan di orang tua dari setiap rumah ini akan keluar anak-anak yang berbeda kompetensi maupun karakternya dalam satu rumah aja kompetensi dan karakter anaknya beda-beda tetapi yang menarik adalah ada kemungkinan satu rumah anak-anak anggota keluarga di rumah tersebut kompetensinya memang lebih baik karakternya lebih baik dibandingkan satu rumah tetangga yang lainnya sehingga kita butuh pertanyaan akan timbul di pertanyaan kita ada apa ya dengan keluarga di rumah itu kok bisa anak-anaknya ada tiga anak semuanya pintar-pintar tapi juga ramah-ramah sopan-sopan karakternya baik dan sebaliknya kita juga bertanya ada apa ya dengan rumah yang lain ya rumahnya persis sama tapi kok anak-anaknya ada dua orang dua-duanya tuh kelihatan suka bolos kemudian kalau lewat depan rumah kebut-kebutan pakai motor nggak pakai menyapa nah ini adalah ilustrasi mengenai perubahan terbesar di asesmen nasional selama ini kita terpaku yang kita nilai itu adalah kompetensi dan kompetensi siswanya aja jadi kita cuma tahu bahwa oh siswa dari sekolah ini pintar-pintar dari sekolah sana kurang pintar dari sekolah yang ini ketinggalan jauh banget tapi kita tidak melihat secara utuh di sekolahan ini kenapa siswanya pintar-pintar ya di sekolah yang sana kenapa siswa-siswanya kurang pintar ya apalagi di zaman sekarang itu tadi yang namanya anak dari suatu keluarga nggak cukup pintar doang nggak cukup kompeten doang ada karakter yang sangat penting itulah mengapa di asesmen nasional dilakukan pengukuran atau istilah sekarang itu pemotretan gitu ya dipotret yang paling utuh dimana dilihat kompetensinya karakternya tapi yang lebih penting lagi adalah pertanyaan besar yang harus dijawab kenapa kok pintar-pintar kenapa kok karakternya baik-baik sedangkan di sekolah yang lain kok secara umum kompetensinya kurang karakternya juga kurang baik nah dari ilustrasi inilah saya mencoba menceritakan kepada Bapak Ibu apakah kerangka konseptual dari asesmen nasional ini jadi selama ini kita terkungkung dengan hasil belajar nilai murid nilai murid nilai murid perata nilai murid prestasi murid jadi hanya tentang muridnya padahal tidak mungkin hal itu adalah ujuk-ujuk gitu jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa kenapa ya kok sekolah tersebut muridnya jago-jago ya alhamdulillah aja jago-jago gurunya ngapain aja enggak tahu kepala sekolahnya ngapain aja enggak tahu itu yang istilahnya ujuk-ujuk jago yang diperlukan untuk memperbaiki suatu sistem pendidikan mengevaluasi sistem pendidikan secara utuh kita paham betul gurunya ngapain kepala sekolahnya ngapain itu yang disebut disini sebagai praktek guru dan kepala sekolah apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah tapi jangan salah customer kita user kita itu adalah murid bisa jadi gurunya udah jumpalitan kepala sekolahnya sudah merasa sangat sempurna melakukan berbagai program dan kebijakan belum tentu itu dirasakan sama oleh murid jadi kita perlu ada langkah untuk mengukur apakah benar yang diniatkan baik oleh guru oleh kepala sekolah yang diupayakan dengan beragam cara itu juga dirasakan oleh murid sebagai customer kita kalau sampai murid tidak merasakan ya jangan heran kalau hasil belajarnya kemudian kurang jadi tiga rangkaian besar inilah yang coba dipotret melalui assessment nasional apa yang dilakukan oleh guru kepala sekolah apa yang dirasakan oleh murid dan bagaimanakah hasil belajarnya nah secara lebih mendetil unsur apa saja aspek apa saja yang ada di tiga komponen ini kita lihat di slide berikutnya hasil belajar nah hasil belajar yang pertama yang diukur adalah melalui assessment kompetensi minimum dan survey karakter di assessment kompetensi minimum dipotret literasi numerasi dan disurvei karakter diukur karakter dari murid jadi responden dari literasi numerasi maupun karakter ini adalah murid untuk melihat bagaimanakah hasil belajar hasil dari sistem pendidikan yang ada di sekolah karena pada tahun 2021 sudah diputuskan bahwa peserta assessment nasional adalah sampel jadi bukan seluruh siswa adalah sampel tentunya sampel ini sudah diformulasikan sedemikian rupa untuk bisa mewakili profil dari satuan pendidikan jadi kalau di SD ini maksimal 30 nah kalau maksimal 30 untuk misalnya mewakili satu SD yang murid kelas 5 nya ada 120 kita anggap ini memadai kalau ternyata pelaksanaan AN 2021 karena ada kendala tertentu karena ada perizinan orang tua dan lain-lain ternyata yang hadir tidak 30 siswa tetapi misalnya hanya 20 maka sebenarnya yang tadinya sudah diskenariokan formulanya ini memadai dengan 30 mewakili 120 dengan hanya 20 10 orang tidak hadir ini menjadi kurang kekhawatirannya adalah tidak mencerminkan yang sebenarnya dari kondisi satuan pendidikan oleh karena itu salah satu dari pendataan yang dibukakan kembali aksesnya untuk melakukan AN susulan itu bukan hanya untuk satuan pendidikan yang sama sekali belum mengikuti AN tapi kami juga memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan yang murid-muridnya ketika pelaksanaan AN 2021 banyak yang tidak hadir misalnya seperti tadi dari 30 yang jadi sampel 10 siswa tidak hadir nah yang tidak hadir-tidak hadir ini dipersilakan untuk mengikuti AN susulan diberikan kesempatan tanggal 21 sampai 24 Maret untuk bisa melengkapi sehingga hasil belajar ini betul-betul menunjukkan kinerja dari satuan pendidikan atau menggambarkan merepresentasikan kondisi hasil belajar satuan pendidikan tadi tentang hasil belajar sekarang kita merunut hasil belajar seperti itu karena apa yang pertama kita harapannya yang memang karena kepala sekolah dan guru-gurunya secara sadar melakukan program kebijakan tindakan sikap perilaku yang memang ingin mendorong kualitas satuan pendidikan jadi ada yang kita potret dari kepala sekolah kita sebut sebagai pemimpin instruksional apa itu yang visi-misinya memang berorientasi kepada murid hasil belajar murid mampu mengelola kurikulum menyesuaikan kurikulum dengan kondisi disatuan pendidikan dan mendukung guru-gurunya untuk selalu mau melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran kepala sekolah yang baik juga akan memastikan bahwa guru-gurunya setiap individu guru sadar untuk mau merefleksi kemarin saya ngajar kurangnya apa menurut murid-murid saya udah cocok gak ya lebih baik lagi harus gimana ya dan berani untuk berinovasi jadi selalu belajar selalu merefleksi memperbaiki dan dalam rangka memperbaiki itu berani untuk berinovasi dan tentunya guru kepala sekolah ini membutuhkan support baik dari orang tua maupun dari murid itu sendiri nah inilah yang kami ukur melalui survei lingkungan belajar yang ditanyakan kepada guru dan kepala sekolah tetapi guru dan kepala sekolah melakukan berbagai upaya ini dipastikan juga dirasakan oleh murid jadi apa yang dipotret disurvei lingkungan belajar tetapi untuk melihat ke murid ada kualitas pembelajaran guruku mendukung aku nih memperhatikan aku mensupport aku mempercayai aku caranya manajemen kelas oke banget loh jadi kita disiplinnya positif loh gak perlu diancam dengan hukuman tidak perlu diancam dengan pengurangan nilai oh guruku oke banget nih aku merasa dilibatkan ada interaksi ada diskusi aku boleh mengumpulkan pendapat itu ya kemudian juga ada yang disebut iklim keamanan iklim keamanan ini secara umumnya akhirnya seberapa murid merasa aman merasa nyaman tetapi memang ada empat hal yang dipotret secara mendetail yaitu aman dari perundungan aman dari pelecehan seksual aman dari penyalahgunaan narkoba narkotika dan obat-obatan pelarang dan aman dari hukuman fisik nah itu semua juga kemudian mencoba memotret kalau ingin merasa aman kalau ingin merasa nyaman sejahtera secara psikologis seharusnya di sekolah tersebut menghargai adanya keragaman inilah yang dipotret melalui iklim kebenekaan dan iklim inklusivitas kita pasti beragam beragam agama beragam budaya jenis kelamin juga beragam dengan kekodratannya masing-masing kemudian ada yang memiliki kebutuhan khusus baik itu khusus karena disabilitas maupun cedas berbakat beristimewa nah apakah ini kemudian dirasakan oleh murid bahwa apapun kondisi dia dia diterima apapun kondisi dia dia dihargai nah oleh karena itu Bapak Ibu untuk memotret ini semua slide selanjutnya mohon bantuan kita membutuhkan triangulasi informasi jadi jangan hanya bertanya ke murid jangan hanya bertanya ke guru jangan hanya bertanya kepada kepala sekolah semua ini butuh dikonfirmasi satu dengan yang lainnya sehingga yang katanya guru saya memperhatikan murid-murid saya yang katanya murid saya juga diperhatikan oleh guru-guru saya kata kepala sekolah saya fokus untuk mendorong guru-guru berinovasi guru-guru juga mengonfirmasi iya saya disini diberi lahan sumber untuk berinovasi muridnya mengamini saya merasakan guru-guru saya ini sering memunculkan strategi-strategi yang baru mohon maaf kalau ada suara yang sedikit berisik nah inilah mengapa meskipun dari hasil asesmen nasional 30 murid seluruhnya hadir tapi kepala sekolahnya tidak mengisi survei lingkungan belajar maka kami bukakan kembali aksesnya diisi jangan sampai muridnya berkata ABCD ini tidak dikonfirmasi oleh kepala satuan pendidikannya begitu juga kepala sekolahnya mengisi muridnya 30 orang semua hadir mengisi tapi kalau guru yang mengisi survei lingkungan belajar hanya ada 3 orang padahal total guru di sekolah itu ada 35 kami bukakan kembali aksesnya karena apa karena kami ingin triangulasi ini terjadi secara komprehensif dan lengkap saling menguatkan satu dengan lainnya jadi mohon kepada pemirsa sekalian Bapak Ibu pastikan kesempatan melakukan verifikasi data kelengkapan data ini dimanfaatkan sebaik-baiknya diberikan sampai tanggal 24 Maret agar triangulasi ini terjadi jadi Bapak Ibu tidak lagi bertanya-tanya kenapa ya apa yang salah dengan sekolah saya ya apa yang perlu ditingkatkan ya apakah betul murid-murid menilai kinerja saya baik apakah betul murid-murid pada akhirnya merasa senang di sekolah cocok dengan cara mengajar saya nah mari bersama-sama dimanfaatkan supaya momen sampai 24 Maret ini dapat menjadi momentum untuk Bapak Ibu melakukan pengumpulan data dan sekaligus triangulasi informasi sehingga Bapak Ibu tahu benar bagaimana potret utuh dari sekolah saya nah di luar itu semua untuk melakukan evaluasi sistem yang berkeadilan kami juga memotret hal yang lain lanjut di slide 9 ada hal lain yang di luar upaya guru upaya kepala sekolah gitu ya yang mempengaruhi tetapi itu di luar kewenangan Bapak Ibu sekalian misalnya sosial ekonomi murid ternyata yang mendaftar di sekolah Bapak Ibu kebanyakan adalah murid-murid yang orang tuanya lulusan SMP ke bawah misalnya gitu akan sulit bagi Bapak Ibu untuk melakukan intervensi jadi Bapak Ibu mengharapkan kalau saya dipotret kemudian saya dipotretnya itu mau dibandingkan dengan sekolah lain tolong dong potretnya itu yang adil jangan potret pakai kamera yang atau jangan potret dari siswa yang sekolah yang siswanya semuanya mampu disandingkan dengan yang tidak mampu oleh karena itu di assessment nasional melalui survei lingkungan belajar kami mengukur status sosial ekonomi siswa itu berdasarkan pendidikan profesi orang tua kepemilikan fasilitas belajar di rumah serta barang-barang tersir yang ada di rumah dan ini semua tentunya membutuhkan jawaban yang berintegritas yang jujur sekaligus lengkap supaya pengukuran assessment nasional ini betul-betul bisa ditayangkan secara adil jadi perbandingannya itu apple to apple tidak membandingkan secara sembarangan jadi dari itu semua apa refleksi AN 2021 yang bisa bapak ibu lakukan jadi kalau bapak ibu belum mengikuti AN 2021 silakan ikut AN susulan sudah mengikuti AN 2021 tapi datanya tidak lengkap silakan mengikuti susulan kalau sudah mengikuti secara lengkap masih ada hal yang bisa bapak ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas AN 2022 mohon di slide 10 jadi yang pertama nanti bapak ibu akan mendapatkan profil satuan pendidikan tadi sudah disampaikan oleh buddha rektur ya capaian sekolahnya seperti apa kondisi iklim sekolahnya bagaimana ini semua tidak akan menjadi sesuatu kalau bapak ibu tidak menindaklanjuti menjadi perencanaan berbasis data jadi yang pertama yang sangat perlu disiapkan adalah tidak serta-merta meniapkan 2022 tapi mencermati hasil 2021 dilakukan penggalian informasi dan kemudian dilakukan perencanaan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kemudian dari segi infrastruktur ini hal yang klise tapi menjadi sangat penting baik untuk AN susulan maupun AN 2022 kira-kira dicermati direfleksi moda dan status seperti apakah yang paling sesuai dengan kondisi sekolah saya kemudian kesiapan teknis dari murid ini kayaknya sepele tapi murid SD ini tidak semuanya atau dibandingkan dengan kakaknya kakak-kakaknya di SMP SMA SMK tentunya proporsi yang perlu mengenal gawai mengenal komputer laptop menggunakan mouse mengoperasikan keyboard ini membutuhkan perhatian lebih jadi silahkan melakukan simulasi baik secara mandiri melalui web pusat asesmen pendidikan ayo coba AKM maupun secara terpusat mengikuti jadwal simulasi dari panitia AN Nasional nah ini yang sering terabaikan karena sangat fokus mempersiapkan murid Bapak Ibu lupa bahwa Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah merupakan komponen dan elemen yang sangat penting dari hasil AN jadi yang pertama kepada petugas operator Dapodik pastikan update ini tidak hanya update data murid tapi juga update data guru dan Kepala Sekolah kemudian meskipun akses untuk mengisi survei lingkungan belajar ini dibuka selama 24 jam full untuk beberapa hari dan bisa mengerjakannya melalui komputer laptop tablet maupun gawai ada baiknya kalau Bapak Ibu merasa ada nih guru-guru yang agak kesulitan tidak terbiasa mengisi angket online dan lain-lain maka dijadwalkan mencoba bersama-sama mengisi beberapa pertanyaan terjadwal di sekolah bersama-sama ada yang mampu mendampingi untuk memitigasi kalau ada kendala teknis nah kemudian kalau ini sudah dilakukan sudah siap secara teknis pastikan kualitas respon jawaban baik respon murid guru maupun kepala sekolah ini terjaga dengan baik adanya pengawasan silang antar sekolah begitu ya kemudian pengawasan yang kita minta untuk aktif bertanya kepada murid terutama murid untuk mengisi angket survei karena tidak jarang murid kita di SD kelas 5 ini belum pernah mengisi survei jadi pastikan murid paham barang-barang yang dimiliki di rumah rumahnya siapa nih rumah kakeknya rumah neneknya rumah orang tuanya ini butuh pengawalan dan secara aktif kami menyediakan website berupa dashboard yang dapat memantau setiap satuan pendidikan seperti apa kelengkapan pengisiannya guru mana yang belum lengisi sampai akhir seperti itu nah dengan selalu komitmen menjaga kelengkapan maupun kualitas pengisian insya Allah bapak ibu sekalian akan mendapatkan informasi yang berguna untuk sekolah bapak ibu sekalian sehingga bisa mengetahui apakah saya sudah melakukan dengan benar apakah yang saya lakukan dirasakan oleh murid saya dan apakah itu semua akhirnya berdampak kepada hasil belajar murid baik itu kompetensi maupun karakter murid-murid di sekolah bapak ibu sekalian itu akhir dari sharing saya di siang hari ini saya kembalikan kepada ibu Nina terima kasih terima kasih ibu Rahmawati atas informasi dan ilustrasi-ilustrasi yang diberikan semoga informasi yang diperima oleh sahabat sekolah dasar menjadi lebih paham terkait ujian sekolah dan asesmen nasional informasi yang diberikan oleh kedua narasumber kita tadi dapat memberikan pencerahan dan sangat bermanfaat terkait ujian sekolah dan asesmen nasional tentunya sahabat sekolah dasar sudah tidak sabar lagi ingin menanyakan hal-hal terkait dengan ujian sekolah dan asesmen nasional kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab pertanyaan pertama yaitu ditujukan untuk ibu Ani Sayegdi dari SDN nomor 42 dan 7 kecamatan Basang asal Sorulangun Jami pertanyaannya adalah apakah soal untuk ujian sekolah mata pelajaran soal dibuat oleh dinas pendidikan atau FKKG atau satuan pendidikan silahkan ibu Ani untuk menjawab pertanyaan tersebut ujian sekolah itu adalah suatu evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhadap capaian belajar bagi peserta didik di satuan pendidikan tersebut jadi disini evaluasi ini ujian sekolah yang membuat soal dalam mata pelajaran yang diujikan tersebut dilakukan oleh satuan pendidikan masing-masing yang bentuk ujiannya berupa portfolio penugasan tes tertulis atau bentuk kegiatan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan standar nasional pendidikan begitu ibu Sumani semoga bisa terjawab pertanyaannya terima kasih ibu Ani untuk sesi pertama ini yaitu pertanyaan juga ditujukan kepada dokter Rahmawati SDMED yaitu dari ibu apa-apa ini ya Umul Hidayah cuman sayang tidak memberikan asalnya dari mana beliau menanyakan terkait dengan data AN 2021 untuk pengisian survei lingkungan belajar ada beberapa kasus di tempat beliau yaitu yang pertama beberapa orang guru pensiun setelah November 2021 dan mereka belum mengisi SKL kemudian pertanyaannya lagi bahwa beberapa orang guru sudah pindah kerja sehingga data masih tertulis di SD lama kemudian beberapa orang guru juga cuti karena dalam kondisi sakit yang menahun bagaimana menyebabannya jadi status pengisian AN 2021 dikembalikan sesuai dengan POS 2021 artinya adalah periode November 2021 kalau memang sudah pensiun belum mengisi survei lingkungan belajar harapannya sebisa mungkin adalah tetap diminta untuk mengisi karena memang masih aktif tapi ini juga tergantung dari operator yang data yang kami tarik itu adalah status DAPODIC yang November 2021 jadi versi update DAPODIC November 2021 jadi seharusnya mencoba mengisi masih bisa kalau tidak bisa nanti bisa menghubungi kami jadi kan sekarang sedang dibukakan aksesnya sampai 24 Maret tetap login menggunakan kartu login yang ada di dashboard survei lingkungan belajar seharusnya bisa kalau tidak bisa mungkin ada updating tertentu dan lain-lain silahkan menghubungi kami kalau beberapa orang guru sudah pindah nah guru pindah ini sejak kapan itu pertanyaan saya kalau guru pindah ini pindahnya di Januari 2022 artinya periode AN 2021 November 2021 seharusnya masih dalam status responden sekolah lama jadi harusnya bisa mengisi persis sama dengan kondisi yang pensiun tetapi kalau pindahnya itu memang ketika periode AN 2021 atau di bulan Oktober dia pindah masih terdaftar di November masih terdaftar sebagai guru DSD lama maka tidak perlu mengisi lagi jadi keputahiran datanya yang bermasalah sehingga dia seolah-olah masih statusnya di sekolah lama pada saat November 2021 nah untuk yang guru cuti karena kondisi sakit yang menahun tidak perlu mengisi tapi harapannya ini jumlah kasusnya sedikit sekali gitu ya sehingga secara umum jumlah yang mengisi secara lengkap ini sangat memadai untuk menceritakan bagaimana iklim sekolah dari Bapak Ibu Umul Hidayah demikian Ibu Ina terima kasih Ibu Rahmawati sesi kedua yang ditujukan kepada Ibu Anissa Yikri yaitu dari Bapak Agus Riyadi SPD dari SDN Bendungan Semarang beliau menanyakan setelah adanya pembelajaran PPN apakah DSD untuk kelas 6 perlu dilaksanakan ujian sekolah bentuk ujian sekolah di tahun 2022 silahkan Bu Ani untuk menjawab pertanyaan tersebut terima kasih Ibu Sofi mengenai apakah perlu dilakukan atau tidak tentunya kita harus mengikuti kebijakan pemerintah yaitu tetap dilakukan ujian sekolah dengan melakukan tes baik secara luring ataupun daring dan yang menetapkan luring atau daring tersebut adalah kesatuan pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada di masing-masing daerah jadi sudah jelas ya Bapak Ibu tetap dilajarkan ujian sekolah akan tetapi kita tetap memperhatikan kesehatan keselamatan bagi peserta didik tenaga pendidik guru dan semua warga sekolah selama masa pandemi ini jadi pelaksanaannya boleh disesuaikan dengan mengingat keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah terima kasih saya boleh melengkapi enggak menambahkan ya dari sudut assessmentnya karena saya keputusan dari pusat assessment pendidikan jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian saat ini diberikan kepercayaan yang luar biasa untuk mengukur hasil belajar murid jadi evaluasi hasil belajar itu tidak lagi dilakukannya oleh pemerintah tapi oleh Bapak Ibu Guru sekalian makanya penyelenggara ujian sekolah ya sekolah masing-masing tadi juga disebutkan oleh Bu Ani bentuknya apa portofolio boleh tertulis boleh tidak tertulis boleh artinya yang praktek juga bisa dan segala macam itu menunjukkan bahwa pemerintah percaya penuh pada Bapak Ibu Guru sekalian kenapa karena misalnya saya sekarang dari sudut pandang sebagai orang tua siswa SD kelas 6 bisa jadi anak saya secara karakter karena sudah lama PJJ gitu ya gak pernah PTM jadi pemalu jadi kalau misalnya udah gitu sudah mulai distrak fokusnya karena sudah terbiasa dengan HP dan lain-lain kalau bayangan Bapak Ibu ujian sekolah itu seperti suasana ujian nasional murid datang kemudian duduk dikasih soal tertulis dikasih waktu 2 jam selesai kumpulkan artinya kepercayaan yang sudah diberikan keleluasaan kemerdekaan kepada Bapak Ibu Guru untuk menggunakan format apa yang paling tepat kapan dengan cara apa justru oleh Bapak Ibu jadi dipersempit begitu juga kalau misalnya ternyata amanah yang tadinya diberikan kepada Bapak Ibu Guru untuk leluasa melakukan assessment hasil belajar yang paling sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu sendiri kemudian akhirnya dibikin kepanitiaan soalnya dibikinkan dari dinas di drop-dropin gitu ya ke masing-masing sekolah atau guru di setiap sekolah diundang kemudian sama-sama menulis soal artinya kemerdekaan yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu justru oleh Bapak Ibu dipersempit kembali jadi mohon ini merupakan peluang yang sangat baik untuk Bapak Ibu Bapak Ibu bisa mengeksplorasi inovasi Bapak Ibu kayaknya ini kalau untuk mata pelajaran ini lebih cocok saya minta untuk praktek sekalian praktek bikin karya tulis kecil-kecilan untuk pembuktian IPA sekaligus ada IPS-nya itu sangat boleh karena dikembalikan dengan surat edarannya menjadi sepenuhnya kewenangan Bapak Ibu disatuan pendidikan mungkin itu tambahan dari saya Baik Ibu Rahawati terima kasih mungkin langsung aja ya ini ada pertanyaan juga untuk sesi dua ini untuk Ibu yaitu dari Bapak M.A. Hamid cuma dari mana ini tidak disebutkan beliau menanyakan yang ingin kami konsultasikan terkait ada beberapa sekolah yang masuk daftar ANBK sesulan sementara sekolah-sekolah tersebut sudah melaksanakan bagaimana dengan hal tersebut lalu untuk AN susulan dan AN tahun 2022 ini untuk kelas berapa di jenjang SD silahkan Bapak M.A. Hamid terima kasih untuk pertanyaannya Pak M.A. Hamid jadi benar bisa jadi sekolah sudah melaksanakan nah ini yang perlu dipastikan sehingga kami menyebutnya adalah verifikasi data apakah semi online kalau semi online bisa jadi belum terupload kalau datanya belum terupload berarti kami minta untuk mengupload kembali maka sesudah itu tidak perlu ikut ANBK susulan seperti itu kemudian yang sudah melaksanakan ini statusnya online bisa dikirimkan kepada kami buktinya bukti data hadir dan lain-lain karena sekarang ini adalah masih ada sekolah-sekolah yang butuh mengkonfirmasi dan kami tunggu konfirmasinya apakah betul ikut kalau betul ikut silakan mengupload kalau sudah ikut sudah mengupload silakan berikan bukti kehadirannya begitu untuk AN susulan ini adalah memberi kesempatan kedua bagi yang tidak mengikuti 2021 artinya tidak akan ada sampel baru AN susulan menggunakan sampel yang kami berikan pada tahun 2021 yaitu murid-murid yang saat ini posisinya masih di kelas 5 tapi siswanya yang namanya sama dengan yang sudah ada di web AN yang sudah kami berikan pada November 2021 sedangkan untuk AN tahun 2022 insya Allah pelaksanaannya di Oktober tetap kelas 5 tapi artinya adalah yang saat ini masih kelas 4 yang akan naik ke kelas 5 di tahun ajaran Juli 2022 2023 itulah yang pada bulan Oktober akan mengikuti AN 2022 saat ini statusnya belum ada pendataan siswa 2022 jadi belum ada nama siswanya siapa kami belum melakukan sampling untuk AN susulan kami tidak akan melakukan sampling kembali menggunakan basis data yang sudah kami berikan sebelumnya pada bulan November 2021 begitu Bu Nina ya baik Ibu sangat jelas sekali penjelasannya tapi kita beri kesempatan ya Ibu untuk sesi ketiga untuk satu perkanyaan lagi untuk Ibu Anisayeti SHMH dari Ibu Ria Mariana beliau itu menanyakan apakah masih boleh jika Dignas membuatkan soal US untuk sekolah-sekolah yang ada di lingkungannya silahkan kepada Bu Ani terima kasih Bu Sopi seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahmawati bahwa saat ini Satuan Pendidikan sudah diberikan kepercayaan dan keleluasaan secara penuh untuk melaksanakan ujian sekolah sehingga Satuan Pendidikan atau sekolah bisa membuat ujian soal-soal ujian sekolah sendiri tetapi apabila sekolah atau Satuan Pendidikan masih memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat itu masih bisa dilakukan karena bagaimanapun Dinas Pendidikan adalah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan di daerah setempat jadi sekolah masih bisa berkoordinasi dengan Dinas setempat bagaimana teknisnya untuk menyusun soal-soal ujian sekolah apakah dengan bersama-sama melalui forum KKS atau forum-forum yang lain begitu Ibu Ria Mariana di saat ini sekolah mempunyai apa namanya kewenangan penuh untuk melakukan ujian sekolah sekaligus untuk menyiapkan soal-soalnya terima kasih terima kasih Ibu ini untuk sesi ketiga mungkin diperuntukkan untuk Ibu Rahmawati ini dari Ibu Budias Budias Duti Kendal dia menanyakan apa keuntungan bagi sekolah yang ikut AM bagaimana tingkat lanjut yang harus dilakukan sekolah terhadap hasil AM ini silakan Ibu untuk terima kasih Budias Budias Duti mungkin saya akan menceritakannya dengan lebih detail misalnya tentang iklim keamanan saja ya iklim keamanan tentang perundungan di dalamnya itu ada beberapa hal yang kami gali kemurid kami nanya apakah kalian pernah mengalami hal-hal berikut tapi kami juga bertanya kepada Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah konsepsi tentang perundungan apakah perundungan hal yang wajar apakah anak yang dirundung itu menunjukkan dia adalah anak yang lemah gitu ya kemudian kami juga menanyakan tentang keyakinan diri dari Guru dan Kepala Sekolah kalau ada siswa mengaku baru dirundung seberapa yakin Anda bisa mengatasinya gitu ya tapi kami juga bertanya kepada Kepala Sekolah Apakah di Sekolah Anda pernah ada sosialisasi Apakah ada aturan tertulis yang bisa dibaca oleh murid dan orang tua Apakah ada tim untuk penanganan seperti itu jadi bertanya ke Guru ke Kepala Sekolah ke Murid akhirnya ini komplit datanya jadi apa keuntungannya bisa jadi Sekolah Ibu Tias ini sekolah yang beruntung kenapa Gurunya merasa itu kenakalan wajar jadi secara konsep salah nih tentang perundungan tentang kepercayaan diri Gurunya juga merasa saya gak percaya diri kalau misalnya diminta menindaklanjuti laporan ada perundungan di sekolah gak ada peraturannya gak ada kebijakannya gak pernah ada sosialisasi tapi kok muridnya kemudian ngaku gak pernah mengalami perundungan itulah sekolah yang Alhamdulillah gak ada perundungan tapi apakah itu sistem pendidikan bukan itu hanya menunjukkan dilalahnya aman gitu ya jadi harapannya dari ikut AN Bapak Ibu itu akan mendapatkan informasi yang lengkap untuk menjadi satuan pendidikan yang seharusnya jangan sampai anak-anak saya ini aman ya karena Alhamdulillah pas aman aja tapi kalau anak-anak saya merasa aman itu karena kami guru-gurunya memiliki pemahaman yang benar yang disebut perundungan itu bagaimana perilaku merundung itu bagaimana kami tahu bagaimana cara mencegahnya kami tahu bagaimana cara menanganinya kepala sekolah memiliki satgas untuk itu sehingga kami akan bilang kepada orang tua kalau anak-anak anda aman itu bukan karena dilalahnya tahun ini aman tapi karena sekolah Bapak Ibu memang memiliki program yang berkelanjutan untuk memastikan semua anak dari kalangan manapun dari jenis kelamin apapun dari karakter yang bagaimanapun akan merasa aman dan nyaman berada di sekolah jadi itu adalah keuntungan bagi sekolah yang ikut AN apakah tidak bisa sekolah punya informasi ini kalau tidak ikut AN bisa tapi Bapak Ibu akan memiliki atau akan menempuh upaya-upaya yang jauh lebih repot misalnya ingin tahu bagaimana tingkat literasi numerasi aja kami tahu loh mendapat laporan loh banyak sekolah yang dinasnya kerjasama dengan satu instansi atau satu lembaga pendidikan tertentu sehingga akhirnya melakukan tryout bersamaan ternyata bayar ini kan tools yang disediakan pemerintah secara gratis butuhnya apa butuhnya dari Bapak Ibu yaitu niat baik integritas kejujuran dan partisipasi aktif menggunakan dana BOS diperbolehkan jadi sebenarnya dari bagi kami pemerintah keuntungan kami itu kami punya data yang komplit sehingga kami kebijakannya bisa terarah bisa targeted di wilayah yang mana sampai ke skop satuan pendidikan itu bisa tapi yang lebih penting lagi adalah Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu tahu betul posisi sekarang saya itu berada di mana tanggung jawab saya kepada orang tua untuk memastikan anak-anaknya tidak hanya kompeten dan berkarakter tapi memiliki iklim sekolah yang baik seperti apa jadi itu sebenarnya keuntungan yang kami harapkan dirasakan diperoleh dari setiap satuan pendidikan sehingga ini bukan tentang kami menyelenggarakan AN tapi tentang Bapak Ibu memerlukan AN untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mencanangkan berbagai program dan kebijakan yang berbasis pada data jadi tidak intuisi belaka demikian Bu Nina Terima kasih Ibu ini ada pertanyaan satu untuk Ibu kita beri kesempatan dari Ibu Dian Rusmana instansi PTD SDN Cihuni beliau ingin menanyakan mau mengisi SLB tapi tidak bisa login sudah menggunakan token yang benar juga bagaimana solusinya lalu apakah DAN susulan nanti kepala sekolah dan guru mengisi SLB lagi silahkan Ibu Terima kasih Ibu Dian Rusmana jadi yang pertama kalau gagal login minta untuk operator operatornya masuk ke dashboard jadi ada dua laman ya terkait Supreme Belajar ada laman untuk pengisian ada laman untuk manajemen laman untuk manajemen ini yang bisa mengakses itu adalah operator atau proktor satuan pendidikan kalau masuk ke laman manajemen yang tadi dashboard .superlinguan belajar camdiputut.id itu bisa mencetak kartu jadi Ibu akan mendapatkan kartu untuk bisa login misalnya begini misalnya nomor di KTP saya NIK saya adalah 12345 tapi ternyata tidak update di Dapodi sehingga nomor KTP saya bukannya 12345 tapi 11111 ketika Bapak Ibu mencetak ketika Bapak Ibu proktor maupun operator mencetak kartu login yang akan tertera di kartu login itu bukan NIK yang sebenarnya dari Bapak Ibu tapi apa adanya yang terdaftar di Dapodi jadi Insya Allah matching untuk login itulah kami sebut sebagai kartu login bukan kartu data Bapak Ibu karena bisa jadi yang tertera di kartu login itu belum update tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya data dari Bapak Ibu siapakah yang akan ikut mengisi kepala survei lingkungan belajar hanya kepala sekolah dan guru yang belum pernah mengisi sama sekali atau mengisi tapi mengisinya tidak lengkap semua pertanyaan gitu bagaimana tahunya apakah saya tidak mengisi lengkap tadi sudah ada di laman ANBK proktor operator kalau masuk ke laman ANBK itu bisa melihat by nama guru dan kepala sekolah siapa yang sudah mengisi lengkap siapa yang belum mengisi lengkap jadi yang diminta mengisi lagi itu hanya yang sama sekali belum pernah mengisi atau mengisi tetapi tidak komplit sesuai kriteria kami begitu Ibu Nina baik semoga apa yang diterangkan dan jawaban dari kedua narasumber kita dapat memberi rasa puas untuk sahabat sekolah dasar terkait dengan ujian sekolah dan asesmen nasional ini sedikit statement dari saya yaitu evaluasi hasil belajar bukan hanya semata-mata untuk kenaikan kelas saja tetapi dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan memuatkan pendidikan kecakapan hidup serta tidak perlu untuk mengukur capaian ketutasan kurikulum secara menyuruh baik Ibu mengingat waktu yang sudah tinggal sebentar lagi kami minta dari narasumber untuk masing-masing memberikan closing statement pada kegiatan webinar ini kepada Ibu Ani kami persilah baik terima kasih Ibu Nina Sofiana selamat siang Bapak Ibu semua yang masih bergabung di webinar ini jadi penutup acara ini saya memberikan closing mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional maka evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik merupakan kewanangan dan tugas pendidik dan selanjutnya di sini peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan untuk memantau kemajuan dan kesenjangan di dalam sistem serta melaporkan hasil evaluasi tersebut sebagai bentuk akuntabilitas publik sehingga Pak Ibu di sini sebagai pendidik ataupun kepala sekolah mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi tersebut di dalam dakotik pemerintah pusat dan pemerintah jairah juga dalam pelaksanaan evaluasi dibantu oleh lembaga mandiri untuk melakukan telah kritis dan lebih objektif semoga pelaksanaan ujian sekolah dan asesmen nasional di tahun 2022 ini bisa berjalan lebih sukses dan lancar lagi dibandingkan tahun sebelumnya semangat Bapak Ibu semua jaga kesehatan terima kasih atas perhatiannya sekian Ibu terima kasih Bu Ani kita dengarkan juga closing statement dari Ibu Rahmawati kepada Ibu Rahmawati kami persilakan terima kasih Ibu Nina jadi Bapak Ibu sekalian kami tidak henti-hentinya mendorong Bapak Ibu untuk melengkapi asesmen nasional 2021 baik dari segi murid guru maupun kepala sekolah karena sebenarnya ini bukan tentang kami mendapatkan foto atau potret dari Bapak Ibu sekalian tapi ini adalah tentang Bapak Ibu memiliki foto diri Bapak Ibu masing-masing kalau Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu ingin memfoto seberapa baik kualitas fotonya seberapa lengkap angle dari fotonya dan apakah foto ini bisa disandingkan dengan satuan pendidikan yang lain kami sebagai pemerintah hadir untuk memberikan alatnya yaitu asesmen nasional tetapi hasil dari foto itu sendiri tentunya kami harapkan berguna untuk masing-masing sekolah Bapak Ibu untuk mengetahui saya sudah baiknya di mana masih jeleknya di mana hal apa yang perlu diperbaiki kembali jadi semangat Bapak Ibu ini bukan untuk kami di kementerian tetapi ini semua ditujukan adalah untuk masing-masing satuan pendidikan terima kasih Ibu Nina terima kasih Ibu Rahmawati baik sahabat sekolah dasar kita beri aplaus kepada kedua nasional sumber kita yang telah memberikan pencerahannya nah itu tadi sahabat sekolah dasar ulasan pada webinar kita pada hari ini terima kasih atas kehadiran sahabat sekolah dasar selamat siang saya ucapkan sedikit pantun alangkah indah si Rama-Rama terbantingi sampai kekutuk setelah acara kita lalui bersama izinkan kami untuk menutup terima kasih akhirnya saya Nina Sofiana selaku moderator kegiatan hari ini mohon undur diri sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan selama menjadi moderator pada sesi diskusi dan sesi tanya-jawab di webinar ini jangan lupa jaga prokas saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih musik